Halo Cuy, ketemu lagi dengan gue Setolnya, Steve Mathers. Balik lagi di konten bulanan gue ini ya, dimana gue akan ngebahas game yang akan jadi game gratis Playstation Plus. Dan sekarang mungkin kita harus menyebutnya itu game gratis Playstation Plus Essential, paket Playstation Plus paling standar yang ada sekarang ya. Dan kali ini gue akan ngebahas game gratis Playstation Plus Essential untuk bulan Juli 2022. Sebelumnya untuk kalian yang udah subscribe channel gue ini, pasti tau dong ya, gue pernah bahas rumor game yang akan jadi game gratis ini waktu gue lagi live streaming. Dan sempet gue rangkum juga di sini nih. Dan ternyata apa yang dirumorkan itu kejadian cuy. Tiga game itu beneran jadi game gratis untuk Playstation Plus Essential bulan Juli ini. Nah, penasaran apa aja tiga game yang akan jadi game gratis Playstation Plus untuk bulan Juli ini? Gak pake lama, ini dia listnya. Game pertama yang jadi game gratis Playstation Plus Juli 2022 adalah Crash Bandicoot 4 is about time. Sebuah game yang dikembangin oleh Toys for Bob dan diterbitin oleh Activision ini adalah sebuah game yang mempertahankan gameplay dari seri Crash Bandicoot sebelumnya. Dan ini adalah seri ke-8. Wah, udah banyak juga ternyata cuy. Gimana, apa kalian termasuk fans dari game Crash Bandicoot? Game ini nanti akan mengikuti petualangan Crash Bandicoot dan saudara perempuannya Coco saat mereka akan memulihkan topeng kuantum yang sangat kuat dalam upaya mencegah Dr. Neo Cortex dan Dr. Nevarious Trophy mengambil alih multiverse. Game ini tetap mempertahankan gameplay dari Crash Bandicoot sebelumnya ya, dan nanti akan menambahkan elemen baru penggunaan topeng kuantum yang dapat mengubah level dan menyediakan sarana untuk kita bisa melintasi atau mengatasi rintangan. Crash Bandicoot 4 is about time akan kita dapetin di game gratis Playstation Plus esensial Juli ini. The Dark Picture Anthology Man of Medan Game kedua yang jadi game gratis Playstation Plus esensial Juli 2022 adalah The Dark Picture Anthology Man of Medan. Sebuah game yang dikembangin oleh Supermassive Game dan diterbitin oleh Bandai Nemco Entertainment. Game yang disingkat Man of Medan ini adalah sebuah game bertema Horror Survival Story yang merupakan seri pertama dari delapan game yang nanti direncanain akan rilis dari seri The Dark Picture. Cerita di game ini nanti akan bertempat di tengah samudera Pasifik Selatan di dekat Polinesia Perancis. Men of Medan akan berfokus pada empat mahasiswa dan kapten kapal Duke of Milan yang memulai perjalanan menyelam untuk mengejar sisa-sisa pesawat era Perang Dunia Kedua. Di tengah samudera, tempat tokoh utama kita nanti akan bertemu dengan sekelompok bajak laut, di mana nanti kita akan dipaksa untuk mengarungi lautan untuk mencari emas mancuria. Dan kemudian kita nanti akan menemukan kapal hantu di mana semua kehororan akan dimulai di sini. Man of Medan, game horror yang disajikan ala-ala film horror dan banyak memberikan jumpscare ini, akan kita dapetin di game gratis PlayStation Plus Essential Juli ini. Zero Strain Game selanjutnya yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Juli 2022 adalah Zero Strain. Sekaligus, ini adalah game tambahan atau bonus ya untuk kita yang region 3. Karena di region lain, sama seperti bulan sebelumnya, mereka cuma dapet 3 game. Zero Strain adalah sebuah game yang dikembangin oleh East Asia Shop. Game ini adalah sebuah game shooter arena serba cepat yang diatur dalam serangkaian arena top-down, di mana penggunaan serangan dan pertahanan yang strategis sangat penting untuk bertahan dari setiap tantangan. Elemen MOBA dicampur dengan aksi tembak-menembak yang hingar-bingar untuk pengalaman unik dan bermanfaat dalam presentasi wireframe neon. Setiap konstruksi yang kita uji coba nanti menawarkan berbagai persenjataan yang akan mengakibatkan efek kerusakan yang akan kita hasilkan, memungkinkan kita untuk menggunakan kemampuan yang lebih kuat melawan musuh yang terkuat. Zero Strain akan bisa kita dapetin di game PlayStation Plus Juli ini. Arkade GEDON Game terakhir yang menjadi game gratis PlayStation Plus esensial untuk bulan Juli 2022 adalah Arkade GEDON, sebuah game yang dikembangin dan diterbitin oleh Ilphonic. Ini adalah sebuah game shooter multiplayer di mana gamenya nanti akan bercerita tentang Gilly, pemilik arcade lokal yang berusaha untuk menyelamatkan bisnisnya dari perusahaan besar yang kejam. Untuk melakukannya dia nanti akan membuat game super tetapi perusahaan besar akan menghack gamenya dan menyuntikkan virus dan Gilly harus menyelamatkan permainan dan arcade terakhir di kotanya. Di game ini nanti kita akan memainkan game bersama 3 orang player lainnya untuk menjelajahi banyak bioma, minimap, menemukan peti tersembunyi, dan mengalahkan berbagai jenis musuh dan boss musuh. Game ini akan memberikan perpaduan pengalaman PvE dan PvP yang memungkinkan semua kecepatan bermain yang berbeda. Arcade GADON akan kita dapetin di game gratis PlayStation Plus Essential Juli ini. Oke cuy, jadi itu tadi 3 game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential untuk bulan Juli ini. Gimana gamenya? Keren-keren atau biasa aja? Ketiga game ini nanti bisa kalian ambil dan read them dan download mulai tanggal 5 Juli sampai 1 Agustus 2022 ya. Dan yang paling penting untuk bisa dapetin 3 game ini tadi secara gratis, kalian harus langganan dulu PlayStation Plus, minimal yang esensial ya. Kalau belum ya langganan dulu. Oke cuy, segini dulu info game gratis PlayStation Plus Essential untuk bulan ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video gue lainnya. Gue Seto pamit. Bye-bye. See you. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax